Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala satu yang berbohon dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys kita akan ngobrolin mengenai DAX token. Ini satu bagian dari cryptocurrency market yang mungkin sedikit terlupakan potensinya. Buat yang sudah ada sejak cycle kemarin, di jaman ini, cycle covid. Pasti tahu itulah masa-masa dimana token kayak Uniswap, lalu SushiSwap, PancakeSwap itu meningkat dengan luar biasa besar. Dulu itu Uniswap itu boro-boro miliar, paling cuma juta US, sekarang udah gede banget. Jadi ini sekali lagi satu bagian dari cryptocurrency market yang sering terlupakan. Nah, pertanyaannya, apakah ada gak sih DAX-DAX baru yang mau launch? Apalagi bentuknya masih pre-sale. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas dan mereview mengenai satu DAX baru yang bernama Satoshi DAX. Nah, ini adalah dibilang the world's first Bitcoin DAX, dimana ini di-engineernya itu di Bitcoin Network. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten di ATCI, bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke reviewnya. Jadi Satoshi DAX ini sesuai dengan namanya adalah suatu decentralized exchange. Kasarnya sama seperti Uniswap, sama seperti PancakeSwap, mungkin buat yang baru-baru itu kayak Radium, dan seterusnya. Tapi intinya kurang lebih mirip seperti itu. Nah, pertanyaannya, mereka semua ini waktu launch gimana? Karena kalau dulu tuh seingat gue Uniswap tuh kayak ICO, terus ada AirDrop juga, dan seterusnya. Ya, awal tuh banyak yang dapat dari AirDrop tuh. Wah, jadi literally gratis dan nge-pump aja gitu. Ya, dulu waktu lagi orang semua kegilaan DAX, kegilaan, ini lah disebutnya kayak DeFi fever or something like that lah di cycle sebelumnya. Nah, kali ini si Satoshi DAX ini masih dalam bentuk pre-sale. Jadi, mereka tuh sekarang kalau nggak salah sudah ronde ke... Oh, ini udah ronde ke ini ya, ronde ke sembilan, sekarang lagi mau ke ronde sepuluh kalau nggak salah. Coba kita cek. Sebenernya nggak? Dia itu sekarang sudah ronde ke... Oh, nggak, sekarang lagi di ronde sepuluh ya, menuju ke ronde sebelas. Nah, jadi bisa dibilang masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan karena dia masih ke targetnya ke 7,4 juta USD, masih belum tercapai gitu. Jadi, buat lu yang pengen nih misalkan mendapatkan potensi dari DAX-DAX seperti kayak dulu ya, ya tentunya kita nggak bisa bilang pasti purchase kayak Uniswap ya, karena lagi-lagi kita bukan dukun di sini. Kita hanya melihat ya potensi saja gitu. Nah, di sini lu bisa pertimbangkan untuk mengikuti si pre-sale-nya ini sendiri. Lu bisa beli dengan berbagai macam cara, lu bisa beli dengan crypto maupun pakai card. Di sini mereka menerima USD, GBP, dan Euro, alias lu nggak bisa gitu. Jadi, buat orang-orang di Indonesia, ya pakai crypto. Di sini pilihannya tuh banyak banget. Ada Ethereum, di sini juga lu bisa pakai BSC, PLG, Arbitrum, Base, dan seterusnya. Ya, jadi cukup banyak pilihannya. Si network-nya, tetapi untuk penggunaan token-nya, yaitu di Ethereum, USDT, atau USDC. Tiga itu aja, tetapi network-nya bisa banyak pilihannya. Nah, caranya gimana? Gampang banget tinggal connect-kan wallet saja. Ini cara kerjanya sama purchase seperti kita melakukan pre-sale aja in general. Jika kita lakukan seperti ini, pastikan di wallet kita, atau di mathematics kita sudah ada, apa namanya, si USDT, Ethereum, atau USDC-nya. Nah, tetapi untuk si DEX ini, atau si Satoshi DEX ini, bisa dibilang minimum purchase-nya nggak terlalu kecil. Ini lumayan gede sih sebenarnya, minimum itu 85 USD. Nah, jadi pastikan lu sesuai nih portonya, jangan dipaksa. Karena pre-sale, apapun itu, secara resiko tentunya lebih tinggi. Jadi buat lu yang mungkin memang cocok secara portonya, gitu ya. Wah, cuma 85 masih kecil, gitu ya. Nggak sampai 1%, nggak sampai 2%, ya monggo bisa pertimbangkan untuk ikutan pre-sale ini. Sekali lagi, untuk pre-sale ini bentuknya lebih keagresif, ya. Jadi kalau buat lu para intermediate dan konservatif, mungkin nggak terlalu cocok. Tapi buat para orang-orang agresif, ini asik banget. Karena ya lu udah lihat sendiri lah, beberapa pre-sale pampasan gua sebelumnya, itu semua rata-rata kena ratusan persen, ya. Belum kayak dulu sih, dulu lebih gila, jujurnya ya. Di jaman 2021, 2020, 2021, 2022, itu ribuan persen tuh gampang, gitu ya. Tapi ya sekarang menuju lah, menuju lebih baik, gitu ya. Kemarin tuh sempat si WSM tuh berapa ya? 400-500 persen, gitu. Itu di jaman-jaman masih bear market vibes, ya. Nah sekarang kita udah masuk ke dalam vibe yang lebih bullish. Jadi kemungkinan besar pre-sale-pre-sale, launchpad, launchpool, itu semakin lebih besar. Ya, possibility untuk nge-pumpnya. Jadi, ya, balik lagi. Kalau lu memang cocok secara risk profilnya, ya monggo bisa ikutan, ya. Oke, selanjutnya kita lihat detailnya. Dia itu pernah di-feature di sini ya, pernah di-feature di Business Insider. Pernah juga di CoinMarketCap, di ICO Holder, di Finbold, di MSN, dan Yahoo Finance. Yang terakhirnya pernah juga dibahas di Bezinga, ya. Ini Bezinga tuh kalau nggak salah, kalau nggak salah ini tuh, apa ya, satu website yang... Ini kalau nggak salah Bezinga tuh, itu bukan sih ya, yang sering diomongin sama si Sheldon, kalau nggak salah. Ya, itulah intinya ya. Tapi, dia sudah pernah beberapa-berapa di-feature di berbagai macam reputable media lah. Contohnya ya, mungkin yang paling terkenal ya. Business Insider, CoinMarketCap, dan juga Yahoo Finance. Finbold juga sebenarnya paling terkenal sih. Nah, tetapi lagi-lagi, bukan berarti sudah di-feature, berarti, oh pasti aman ya bang, pasti to the moon ya. Nggak ada yang pasti. Makanya gue bilang, ini cocok buat orang yang secara risk profilnya lebih agresif. Jadi, mereka udah siap, gitu. Dan, kalau gue pribadi, walaupun lo agresif, jangan sampai ngerasa bahwa, wah, ini potensi nih ya, kita all in semua, porto gue 50% masukin. No, 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 nggak seperti itu, ya. Karena bentuknya presale, gue pribadi maksimum itu 5%, jangan lebih dari 5%, gitu ya. Dan kalau gue pribadi ya, cara gue sih, saat dia launch, itu mungkin bisa akan terjadi volatility yang lumayan, ya, nge-pump. Nah, saat lo nge-pump, lo minimal selamatin modal dulu, ya. Minimal si modal udah aman, sisanya mau jadi cacing-cacing naga-naga munggo. Itu tuh lebih baik, jauh lebih oke. Dibandingin, ada banyak nih kasus, gitu kadang-kadang ya. Wah, ikutan presale nih. Wah, udah profit bang, udah naik nih, kayak sponge dulu ya. Aduh bang, gue udah profit sebenarnya udah ratusan persen, tapi napsu nih, napsu bang. Jadi gue biarin, akhirnya ngedrop. Nah, makanya apa? Selamatin dulu modal. Ya, kalau mau tepe lagi, apa, mau ambil juga cuan sedikit juga boleh. Yang penting modal udah aman, sisanya cacing-cacing naga-naga. Tapi untungnya buat yang sponge yang kemarin, sekarang udah ada sponge V2 ya, itu basically udah nyaris balik lagi ke posisi profit bahkan. Udah sedikit lebih di atas malah. Jadi, ya, lagi-lagi sih. Tapi jangan berharap hoki seperti itu lagi sih. Kalau gue pribadi, lebih baik kita jaga resiko dulu. Amankan modal, sisanya jadi naga kan asik. Kalau jadi cacing ya tenang, karena kita modal sudah safe. Oke, next kalau kita lihat di sini, Satoshi Dex ini apa? Apakah punya utility atau enggak? Kalau menurut gue, ini beneran ada utility-nya. Nggak kayak meme coins. Ini lebih ke benar-benar satu Dex yang dia itu ada di Bitcoin Network. Di sini lo bisa trade, liquidity pools, ada launchpad juga di sini. Dan juga, apa ini? Transparency. Oke, intinya dia transparent kan menggunakan Bitcoin Blockchain. Tapi, dia benar-benar ingin menjadi satu Dex. Dan lo lihat sendiri, kalau lo pengen baca pembahasannya di berbagai macam media outlet di sini, silahkan bisa klik juga salah satunya. Tapi intinya, ini benar-benar ada dasarnya sih sebenarnya. Nah, tetapi, walaupun seperti itu, kalau gue pribadi, tetap akan lebih cocok buat yang agresif. Kalau mau di-hold lebih jangka medium, mungkin masih boleh lah. Kalau meme coins kan gue selalu bilang lebih baik berpikirin jangka pendek. Jangka pendek, dia nge-pump, tepe, tepe, beres. Nah, kalau ini mungkin lo mau sisain, itu masih boleh. Ya, sisain dari profit lo gitu. Lo hold aja siapa tahu banyak diadopsi. Karena we'll never know. We'll never know. Karena dulu Uniswap pun gitu awal-awalnya orang skeptik. Oh, emang Dex banyak yang bisa pakai. Pakai enak dan seterusnya. Pancake. Pancake enggak lah. Pancake udah dapet wave dari Uniswap. Yang awal tuh Uniswap. Dulu Uniswap tuh kayak, Ah, emang ini gitu potensi enggak? Potensi enggak? Potensi enggak? Akhirnya ya buat lo yang kebagian. Gue pribadi enggak, sayangnya Uniswap ya. Karena gue salah satu orang yang ngeliat kayak, Hmm, Dex bisa banyak yang pakai enggak sih? Ternyata banyak. Begitu. Jadi, ya lagi-lagi kita bukan lewa. Kita enggak bisa tahu semuanya. Tapi yang penting kalau lo memang tertarik, ya yang pasti yang pertama adalah jaga lo resiko. Jangan ngasal. Ray gue kebagian dikit sih. Udah belajar dikit lah dari sini ya. Masa enggak untung-untung, Ray gue adalah sedikit. Tapi ya dibilang gede banget juga enggak. Tapi not bad lah, not bad. Intinya jangan serakah. Kalau serakah itu pangkal miskin ujung-ujungnya ya. Itu ironis. Kita malah pengen tambah kaya. Berpikir serakah malah seringnya ngejeprut ya. Nah, selanjutnya juga di sini kita bisa earn and stake ZX. Dimana ZX ini adalah token dia yang kita bisa nanti beli. Tapi ini masih coming soon. Jadi, mungkin salah satu juga yang unik. Karena biasanya kan kalau lo lihat pre-sale, banyaknya bisa staking dulu gitu. Nah, di sini enggak. Coming soon. Jadi setelah udah launch mungkin baru bisa staking. Oke. Next, kenapa sistem BFD memilih Bitcoin Network untuk DeFi? Karena yang pertama mereka BFT. Byzantine Volt Tolerance. Ini kalau dijelasin kepanjangan. Lebih ke yang ini aja ya. Yang lebih gampang untuk dicerna ya. Ada transaction output yang sekarang semakin optimize ya. Di Bitcoin mungkin dia pakai layer 2 ya. Selanjutnya juga ada Global Network Effect. Di mana ini ya kita tahu bahwa Bitcoin masih menjadi the largest mining network di seluruh crypto industry ya. Dan makanya menurut dia ini bisa lebih punya liquidity yang lebih deep. Lebih deep dibandingkan dengan bahkan Ethereum gitu ya. Dan juga proven security model. Di mana kita tahu memang Bitcoin sampai detik ini enggak pernah kena hack. Lucunya semua pecahan Bitcoin seperti SV, cash, diamond setahu gue ya. Itu semua pernah kena hack. Jadi memang apa ya. Bitcoin ini banyak yang bilang wah kodenya terlalu simple, terlalu begini, terlalu begitu. Tapi very secure. Jadi ya ini benar ya. Proven security model. Nah selanjutnya. Apa namanya. Ya ini. Lagi-lagi mereka juga pengen mengambil hype dari Bitcoin yang sebentar lagi akan halving juga. Jadi ya bagus juga sih mereka pakai namanya Satoshi Dex ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kalau kita lihat di sini. Dia men-support beberapa. Ini apa ya. Ini tuh wallet ya. Wallet. Oke. Next. Ya ini di-inspire-nya otomatis dari Satoshi Nakamoto ya. Siapa lagi gitu. Tapi si ini masih diperdebatkan dia beneran Satoshi Nakamoto atau bukan. Tapi ya intinya ini terinspirasi sama ya pembuat Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto ya. Next kita lihat tokenomics-nya. Atau di sini dikasih nama Satoshi Nomics ya. Tapi intinya si tokenomics. Ini cuma permainan kata-kata aja. Resale 30%. 25% untuk liquidity provision. 15% untuk team and advisors. 15% untuk ecosystem fund. 15% untuk staking. Kasarnya berarti ini dipegang oleh tim dev tuh kemungkinan besar ini ya. 30%. Karena ecosystem fund ya otomatis dipegang juga oleh tim dev. Lumayan gede tapi gak sampai kayak meme coins big gitu loh. Jadi mungkin masih ada apa untuk ya lagi-lagi untuk jangka menengah tuh masih sangat ya lumayan menarik lah begitu. Jadi buat lu yang ngeliat biasa tokenomics-tokenomics meme coins ya ini kelihatan lah ya lebih oke. Tapi tetap di-highlight 30% kasarnya masih dipegang oleh tim dev. Oke selanjutnya ke roadmapnya sendiri mereka di kuartal 4 2003 adalah beta launch dari SetX. Lalu di 2024 ini Bitcoin ETF ya. Ya ini bukan project mereka sih sebenernya tapi udah Bitcoin ETF. Dan halving selanjutnya ekosistem growth mereka di 2024 kuartal 3, kuartal 4 to the moon. Ini roadmap simple banget ya oke. Iya ya tapi ya intinya begitu sih ya. Oke nah selanjutnya apakah ada countries yang restricted di sini ya bisa baca sendiri ya. Indonesia tidak termasuk ya Indonesia tidak termasuk. Jadi buat lu orang Indo tenang silahkan bisa ikutan sepertinya ya. Selanjutnya bagaimana cara untuk mengklaim tokennya. Ini lu bisa klaim token di BSG Network dan juga di Stacks after TGE. Jadi ya harus sudah listing dulu gitu. Pre-sale-nya beres listing ya kayak biasa lah pre-sale ya lu gak bisa dapet duluan. Next. Apa namanya berapa kali pre-sale. Nah pre-sale ini gak ada spesifik berapa roda tetapi yang penting 30% itu mereka udah siapkan untuk pre-sale. Kalau sampai ternyata tidak penuh juga gitu ya atau tidak kebeli semua dia akan memburn sisanya ya which is oke lah that's good then quite fair juga. Nah selanjutnya kalau kita lihat kalau lu beli di awal banget tuh di 0,00145 sekarang udah di wow signifikan ya naiknya di 0,00145 jadi 0,01261. Wow ya lumayan tinggi juga. Jadi ya lagi-lagi misalnya kesempatan tetapi ya seperti biasa jangan gegabah jangan apa ya kesan itu jangan all in begitu. Ini karena ya gue ngerti sih mentalitasnya kita tuh udah di tahap-tahap bullish ya bull market jadi ya kadang-kadang suka pengen udah gatel gitu pengen all in. Nah jangan seperti itu ya. Tetap jaga risiko. Bahkan itu yang harus menjadi apa namanya pikiran utama kita resikonya gitu. Jangan sampai berpikir profit dulu tapi harus resiko dulu. Oke jadi kurang lebih seperti itu. Ingat 3 golden rule. Jangan pakai uang panas. Jangan off leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk crypto. Dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau daily charting with Toshi bisa klik disini. Dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain bisa juga klik disini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger bisa cek link refactor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join telegram group kita dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.